Intro Halo Sobat Serbaguna dimanapun berada Kita sama-sama tahu begitu banyak manfaat wasalah bagi kesehatan Akan tetapi bila mengupas salak harus bersusah-susah Harus bisa jadi berdarah-darah Maka jadi orang males juga untuk mengkonsumsi salak Saya punya tips Ada 3 cara untuk mengupas salak dengan cara yang mudah Tapi sebelumnya saya awali bagaimana cara memilih buah salak yang baik Ikutin terus Oke Sobatku cara pertama Cara memilih buah salak itu Yang pertama harus lihat dari buntut atau ekor buah salak ini Bagian ini Jadi kalau bagian ini keras Ini contohnya lagi Ini keras Ini artinya buah salaknya masih bagus Tapi kalau kita buktiin ya Jadi kalau pojoknya ini Ekornya ini masih keras Ini buah salaknya pasti masih bagus Kita buktiin Sobat Nah ini masih kelihatan mulus Nah bedanya dengan yang ini Bedakan dengan yang ini Ini kalau diginiin Sudah keluar air Sudah empuk kayak gini Ini pasti busuk Nah Oke Sobat ya jelas ya Jadi dari bagian Buntutnya ini Kalau masih keras Tidak keluar air Itu masih bagus Oke sekarang lanjut Kita bagaimana cara mengupas salak Ada tiga cara Yang pertama Biasanya orang akan membuka salak Itu dari bagian ekor juga Bagian ekor dipatahin kayak gini Terus dilanjut dengan mengupas Tapi ini berisiko Terkena tangan Karena ini mengarah ke tajam-tajamnya Sisi kulit-kulit salak Nah kalau yang hati-hati Ya bisa aja kayak gini Ini udah bisa aman Itu cara yang pertama Jadi dari Buntutnya buah salak ini Atau bagian kerucutnya Cara yang kedua Itu Sobat bisa menggunakan Alat bantu berupa sendok Jadi setelah Dari ekornya ini Lanjutkan dengan Menggunakan sendok Seperti ini Kalau mau lebih aman tuh Ini enak Ya pakai sendok Jadi jari enggak Tertusuk Sisi kulit salak ini Cepat dan aman Itu cara yang kedua Cara yang ketiga Sobat ini Butuhkan sedikit kalian Tapi kalau yang udah terbiasa Ini juga jadi gampang Buah salak itu kan Ada yang lonjong Ada yang gepeng Yang tipis Ada juga yang Gulat Kayak gini ya Ada yang gulat Jadinya Cara ngupasnya beda Tapi kita Lihat tonjolan-tonjolan Yang ada di buah salak ini Di buah salak ini Itu kalau kita Tahu dengan tonjolannya Kita lihat Pergerakan-pergerakannya Dimana yang memungkinkan Untuk bisa bergerak Maka di bagian itulah Yang akan Dipatahin duluan Kayak gini Jadi begitu ketemu gerakan Tinggal dipatahin Buka lagi sini Udah Ini udah aman Udah gampang tuh ya Jadi dicari Bagian selaknya Tapi itu Cara yang paling cepat Paling Apa namanya Butuh keahlian Tapi cara yang Paling aman juga Sebetulnya Oke sobat ya Ini salak yang Masih utuh Jadi setelah Dicari posisi gerakannya Ini saya menggunakan Satu tangan aja Kayak gini Ini bukan karena Kuatnya tekanan Tenaga dalam saya Bukan Tapi karena ini Memang kita tahu persis Pergerakannya Set Kayak gini Ini udah Terbelah dia Cukup dengan Satu tangan Terbuka Pokoknya agak busuk Oke sobat Ini buah salak Yang masih utuh banget Dan ini buah salak Yang bagus Gak ada busuk-busuk Yang sama sekali Nah kalau yang punya kuku Bisa patahin sini Jadi Nah Ini udah Oke Jadi Berarti ada empat cara Bukan tiga cara lagi Oke yang saya cari ini Bonus lah Gitu sobat ya Ini tinggal dimakanin Salaknya Yang udah kupas Setengah-setengah gini Bisa tinggal dilanjutin Ya Nah untuk manfaat Buah salak Sobat bisa tonton Video Yang ada di Layar atas Sebelah kanan Oke sobatku Terima kasih banyak Atas segala perhatiannya Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Salam pasti bisa Joss Sub indo by broth3rmax